Oke, halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Sebelumnya, salam kenal. Aku Nanda, dan di sini aku bakal nemenin teman-teman semua untuk belajar di basement state business. Tapi sebelumnya, aku bakal ngejelasin dulu basement itu apa sih. Jadi, basement merupakan salah satu program kerja Divisi Akademik Himpunan Melasiswa Program Student Management, dengan kegiatan itu belajar bersama. Dan hari ini, kita akan belajar statistika bisnis dengan pengajar Fania dan Jesslin. Kepada Fania dan Jesslin, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya. Tapi, sebelum kita mulai, kita akan membaca dulu peraturannya, biar teman-teman juga bisa nyaman. Oke, peraturannya pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon saat acara berlangsung. Yang kedua, peserta diharapkan berada di ruangan yang kondusif dan menjaga sikap pada saat acara berlangsung. Yang ketiga, peserta dilarang merokok, dibawah kendali alkohol, ataupun mengkonsumsi obat-obatan terlarang selama acara berlangsung. Yang keempat, jika ada pertanyaan, peserta dipersilahkan untuk raise hand atau menuliskannya melalui kolom chat dengan sopan. Yang kelima, peserta wajib mengisi form evaluasi yang akan disebar di akhir acara. Oke, berikut perupakan peraturannya, teman-teman. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman boleh on cam dulu, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Boleh teman-teman senyum, aku akan mulai screenshot. Satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, teman-teman, aku juga mau ngingetin, buat teman-teman yang belum mendapat modul untuk hari ini, jangan khawatir, karena pendidikan akan mengirimkannya di kolom chat. Jadi, teman-teman boleh langsung dicek ya. Karena modul ini juga akan membantu teman-teman biar lebih paham lagi sama materinya. Dan nanti, waktu sesi GNA, boleh banget nih, nanti langsung raise hand atau kirim pertanyaan pada kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Fanny dan Jess, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, thank you, Nanda. Halo, guys. Selamat malam. Jadi, hari ini aku sama Jess, kita bakal bahas bareng-bareng nih, soal statis untuk bahan uas. Bentar ya, aku share screen. Udah kelihatan ya? Udah. Oke, jadi bahan uas kali ini itu kan kita ada dari estimasi selangkah percayaan, terus ada uji hipotesis satu sampel, terus ada yang dua sampel juga, lalu ada ANOVA, regresi linear sederhana, sama yang berganda. Oke, kita mulai dari estimasi selangkah percayaan dulu aja kali ya. Oke, jadi, kalau berdasarkan apa yang aku dapat dari dosenku itu, selangkah percayaan itu tuh rentang nilai atau interval yang kita percaya bahwa data kita tuh ada di kisaran rentang itu. Jadi, misalkan kayak ada rentang nih, misalnya tinggi badan 150 sampai 170. Nah, kita percaya kalau misalnya data kita tuh ada di rentang itu gitu. Terus, dengan menggunakan interval ini tuh dapat kita ngasih info tentang kedekatan dengan parameter populasi yang gak diketahui. Karena emang pada kenyataannya kita tuh agak kesulitan gitu ya untuk tahu jumlah populasi secara keseluruhan berapa. Karena kan gak mungkin juga kita hitung satu-satu gitu populasinya. Dan perlu diingat juga kalau misalnya tingkat kepercayaan ini tuh gak pernah ada sampai bener-bener 100% yakin gitu. Dan ini untuk simbolnya yang jadi penting juga untuk kebelakangnya. Jadi, kalau untuk rata-rata, rata-rata populasi itu simbolnya yang mu ini. Ini dibacanya mu. Terus, kalau untuk yang sample, ini rata-rata itu simbolnya x bar. Kalau untuk proporsi itu simbolnya yang pi. Kalau untuk sample itu yang roh. Itu dibacanya roh. Oke, langsung masuk aja ke yang pertama ini population mean. Untuk masuk ke yang sigma-nya diketahui, jadi sigma itu berarti standar deviasi dari populasi ya berarti. Kalau misalnya sigmanya diketahui, rumusnya pakai yang ini. Dan ini untuk keterangannya, kayak yang tadi x bar kan kayak rata-rata, terus ini z alpha per 2 nilai ininya, dikali sigma per akar N. N itu jumlah sampelnya ada berapa. Dan ini untuk nilai z alpha per 2-nya, kalian bisa lihat dari sini aja. Misalnya kalau di soalannya ditanya, yang tiket signifikansinya yang 95% CI-nya, berarti nanti angkanya pakai yang ini 1,96 gitu. Atau kalau ditanyainya 90, pakai yang ini gitu. Terus, kalau tadi yang diketahui, nah sekarang yang nggak diketahui, karena emang pada kenyataannya tuh, tadi yang udah aku bilang, kayak populasi kan kayak susah gitu ya, untuk diketahui gitu berapanya. Nah, jadi pakai rumusnya yang pakai student T nantinya. Pakai rumusnya yang ini. Bedanya tuh di bagian yang ini aja sih, yang tadi kan z alpha per 2 kan. Ini dia t alpha per 2, df. df-nya tuh yang decrease of freedom. Sama kalau di, ini kan sigma, kalau di sini s gitu. Bedanya di situ aja sih. Nah, sama ini untuk tadi yang t alpha per 2, df-nya, kalian cari dari sini aja gitu. Jadi, setelah dapet nanti tinggal masukin ke yang sini. Gitu. Dan terakhir, untuk di yang CI, proporsi populasi, itu rumusnya yang ini, yang P. Pokoknya, bakal ketahuan sih di soalnya, kayak ditanyainya tuh rata-rata, atau misalnya ditanyainya, proporsinya gitu. Jadi, kalian tinggal sesuaiin aja untuk rumusnya gitu. Kalian asal tahu soalnya ini masuk ke yang mana, pakai yang rata-rata, atau yang populasi, tinggal ngikutin aja rumusnya. Palingnya harus teliti di yang tadi ini dua, yang antara yang diketahui sigmanya, atau yang nggak diketahui gitu. Itu buat salang kepercayaan. Sampai sini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum aku lanjut ke uji hipotesis. Teman-teman udah ngerti, atau masih ada yang mau tanyain nih? Kalau misalkan udah ngerti, boleh kali reaction-nya, aku pengen lihat reaction-nya. Biar teman-teman yang ngajar juga, bisa lanjut. Kalau misalkan teman-teman udah ngerti. Nah, jempol, Van. Lanjut. Oke, aku lanjut ya. Oke, tadi udah selang kepercayaan. Sekarang kita masuk ke uji hipotesis yang satu sampel dulu. Nah, dari hipotesis sendiri itu, dia punya pengertian itu artinya dugaan atau klaim terhadap parameter populasi. Dan terbagi jadi dua, ada H0 sama H1. H0 atau disebutnya null hypothesis, ini tuh dugaan awal. Dinyatakan klaim yang akan diuji, dimulai dengan asumsi bahwa null hypothesis benar. Lalu diuji kebenarannya. Ini kalian nggak usah pusing-pusing soal kalimatnya. Nah, intinya H0 tuh yang dugaan awal ini dari contohnya, misalkan rata-rata diameter bola adalah 30 cm. Berarti H0-nya itu miu sama dengan 30. Nah, itu untuk H0-nya. Kalau H1-nya tuh kebalikannya. Jadi, kalau yang tadi sama dengan, ini tuh tidak sama dengan. Bedanya gitu aja sih. Sekarang masuk ke yang uji dua ekor. Uji satu sampel, yang uji dua ekor. Yang gini nih. Kalau dua ekor, gambar grafiknya gini. Dan daerah rejection atau penolakannya tuh ada dua berarti. Kalau dua ekor tuh. Di kiri sama di kanan. Sedangkan yang tengah ini yang dimana H0-nya tuh diterima nantinya. Gitu. Sekarang masuk dulu ke yang sigma-nya diketahui. Kalau misalnya diketahui, lumusnya untuk cari Z-stat-nya gini. Pokoknya, kalau cari kayak gini tuh, kalian setelah tentuin hipotesisnya, kalian harus cari Z-stat sama, Z-stat atau Z-test sama dari tabelnya gitu loh, buat tentuin data kitanya nanti masuk ke daerah penolakan atau enggak gitu. Ini untuk rumusnya. Kalau misalnya, ini untuk nilai kritisnya. Misalnya hasilnya tuh ada di daerah sini. Di sebelah kiri ini atau malah di sebelah kanan. Itu artinya H0 kaliannya ditolak. Tapi kalau misalnya ada di tengah, itu berarti H0-nya diterima. Gitu. Gitu aja sih. Terus kalau enggak pakai cara yang ini, bisa pakai cara P-value. Ini nanti kalau misalnya P-value-nya itu kurang dari alpha, berarti H0-nya ditolak. Tapi kalau misalnya lebih dari sama dengan, berarti H0-nya diterima. Sama bisa dihitung juga dari selang kepercayaan. Kalau selang kepercayaan lah, cuma dari gini aja sih cara ngerjainya. Dimasukin kayak gini, nanti setelah ketemu batas bawah sama batas atasnya, nanti kita bisa lihat interval ini tuh dia muat. Klaim rata-rata 30 enggak. Kalau misalnya enggak memuat, berarti H0-nya ditolak. Itu buat yang uji dua ekor, kalau yang sigmanya diketahui. Kalau yang ini, yang untuk enggak diketahuinya, berarti harus pakai yang student T. Dan ini untuk rumus cari T-statnya. Tinggal masukin sini aja. Terus nanti jangan lupa cari T-testnya juga, nanti tinggal dilihat dia masuk daerah penolakan atau enggak. Terus ini P-value. Ternyata P-value itu selain bisa dihitung secara manual, bisa juga dari yang pakai Excel juga sih ini. Dari yang contoh di sini. Soalnya kalau pakai Excel, bisa lebih cepat sih ke ininya. Dan untuk selang kepercayaannya sama kayak tadi. Tinggal dimasukin ke sini, setelah ketemu batas atas-batas bawah, tinggal dibandingin nih sama rata-ratanya. Masuk atau enggak ke batas si intervalnya. Kalau misalnya ada, berarti H0-nya diterima. Kalau enggak ya ditolak. Itu. Sampai uji dua ekor, ada yang mau ditanyain dulu enggak? Bagaimana teman-teman? Sudah sampai uji dua ekor, ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, atau masih mau lanjut nih? Kalau mau lanjut, boleh kesimpulannya teman-teman. Oke, boleh lanjut. Oke, tadi untuk uji yang dua ekor. Sekarang kita masuk ke uji satu ekor. Nah, kalau uji satu ekor itu, enggak kayak tadi, ada dua. Berarti antara di kiri aja, di sini, berarti yang minus nanti si nilai critical value-nya, atau yang di sebelah kanan, yang positif batasnya. Gitu. Jadi kalau misalnya masih di daerah sini, berarti masih diterima gitu H0-nya. Cuma kalau misalnya ada di sebelah kirinya critical value yang ini, atau di sebelah kanan, itu berarti H0-nya ditolak. Gitu. Sama kalau untuk yang uji satu ekor ini tuh, lebih di fokusinnya, untuk yang sigmanya, enggak diketahui aja gitu. Jadi masuk langsung pakai yang student-ty aja sih gitu. Kalau itu yang menurut, apa yang aku dapat dari dosenku gitu. Jadi kalau uji satu ekor, enggak usah pusing-pusing, langsung aja pakai yang student-ty. Gitu. Setelah cari t-test sama t-table-nya, tinggal di bandingin aja gitu. Itu dia masuk ke daerah penolakan atau enggak. Gitu. Terus bisa juga dicari pakai p-value. Kayak tadi yang pakai Excel. Boleh sih pilih yang mana aja. Kalau aku biasanya pakai yang cara satu sih. Tapi kalau mau pakai cara yang dulu juga boleh. Sama ini uji hipotesis pada proporsi. Jadi balik lagi, kalian harus baca juga soalnya, dimintanya apa gitu. Proporsi atau yang rata-rata gitu. Kalau proporsi ya tinggal ini sih, ikutin dari rumusnya gitu. Kalau dari uji sampel sendiri emang banyaknya, banyak rumus sih. Jadi harus berpegang sama rumusnya gitu. Sampai uji satu sampel, ada yang mau ditanyain dulu kah? Sebelum masuk uji dua sampel. Nah, gimana teman-teman? Udah aman kah? Atau masih kayak, aduh ada ini kayak gimana ya? Boleh kalau misalkan udah aman, boleh kasih reaksinya. Oke, aman, Van. Oke, masih aman ya. Agak berat memang topiknya, tapi harus tetap maju ya. Oke, sekarang kita masuk ke uji dua sampel. Nah, kalau uji dua sampel itu berarti ada dua set data gitu. Tapi macamnya tuh, ada yang pertama ini, independent sample. Dia tuh dua set sampelnya tuh enggak saling berhubungan, eh, ya, jadi enggak saling berhubungan gitu atau saling bebas. Misalnya kayak tinggi badan di sekolah satu sama tinggi badan di sekolah yang kedua. Nah, terus dua set data itu nanti kayak dibandingin gitu mana yang perbandingannya gitu. Itu untuk yang independent sample. Nah, ini nanti berarti ada mu-nya tuh enggak yang kayak tadi. Berarti ada yang mu-1 sama mu-2. Terus nanti untuk penulisan H0 sama H1-nya jadi kayak gini gitu. Jadi kayak ada dirubah jadi min kayak gini. Terus sama ngebanding, apa, pakai yang lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan atau tanda sama dengan itu bisa dibaca dari soalnya juga sih. Kalau misalnya di soalnya, misalnya ditanya cuma kayak minta perbedaan gitu ya. Nah, itu tuh masuknya ke yang two-tail. Berarti kalian pakai yang sama dengan sama yang tidak sama dengan. Tapi kalau misalnya sih soalnya ditanya, misalnya apakah tinggi badan sekolah satu tuh, apakah anak-anak tinggi badan anak-anak di sekolah satu tuh lebih, misalnya lebih, rata-ratanya lebih kecil dibandingkan yang rata-rata tinggi badan di sekolah dua. Kalau misalnya itu, dari pertanyaannya tuh kalian langsung taruh di H1-nya gitu. Jadi kalau misalnya lebih sedikit, berarti nanti mu1 lebih kecil dari mu2 gitu. Berarti nanti masuknya ke yang lower tail test. Tapi kalau misalnya di pertanyaannya, apakah misalnya lebih besar? Berarti itu nulisnya yang gini, H1-nya yang lebih besar. Berarti masuknya ke yang upper tail. gitu. Terus nanti ini kayak gini. Kalau misalnya di daerah penolakan, berarti H1-nya ditolak. Gitu. Sama ini untuk rumusnya, tinggal dimasukin aja sih. Cari variasi gabungan. Di start. Cari CI gitu. Dari rumus yang ini. Ini untuk yang independen. Sekarang masuk ke yang paired difference. Bedanya apa? Bedanya kalau yang paired difference itu, dari dua set datanya tuh saling berhubungan. Jadi kayak ada hubungan sebelum sama sesudah gitu. Misalnya kayak kita pakai skincare nih. Misalnya, ada nggak sih kayak perbedaan sebelum pemakaian sama seudah gitu. Itu untuk yang paired difference. Kalau yang paired difference, cara ngitungnya nanti kalian harus cari dulu selisihnya, terus cari point estimate, standar deviasi, test statistik, gitu. Pokoknya sesuai dari yang rumus ini. gitu. Sama, ini ada yang proporsi populasi. Sama kayak yang tadi udah aku bilang, kalian baca di soalnya, dia ditanyanya rata-rata atau ditanyanya proporsi. Kalau proporsi berarti ya masukin rumus yang ini. Sama yang terakhir di uji dua sampel itu dia uji rasio dua variansi. Ini tuh, bentar ya aku gedein. Biar lebih jelas. Nah, ini tuh cuma mau ngeliat ada perbedaan variansi nggak sih, gitu. Ini, langsung masuk ke contoh soalnya aja ya. Misalnya ini, analis perusahaan broker. Dia pengen tahu nih, ada nggak sih perbedaan perbedaan variansi antara saham yang terdaftar di indeks NYSE sama Nasdaq. Kedua populasinya diaproksimasikan berdistribusi normal dengan variansinya yang sama. Gunakan tingkat signifikansi 5%. Nah, berarti kan diketahui nih, indeks saham, banyak saham yang NYSE segini, Nasdaq, terus ada rata-rata sampel, sama ada standar deviasinya. Pertama-tama, kalau kalian kerjain begini, pastinya tentuin dari H0 sama H1-nya dulu. Jadi kayak gini. Misalnya H0-nya yang sama dengan. Berarti kan yang H0 sama dengan berarti nggak ada perbedaan antara variansi kedua sahamnya. Berarti H1-nya ada perbedaan. Terus kalian cari F-tabelnya berapa, terus F-testnya berapa, terus coba digambar aja, ternyata si F-testnya itu dia ada di pokoknya nggak ada di daerah penolakan aja. Berarti masih di daerah sini. Berarti kesimpulannya H0-nya diterima, terus atau dengan kata lain, kalian kalau misalnya buat kesimpulan, jangan berhenti di H0-nya diterima atau H0-nya ditolak. harus agak lebih diperjelas lagi gitu. Misalnya kalau di sini kan terima H0, berarti artinya tuh nggak ada perbedaan gitu. Antara variansi index NYSE sama NASDAQ gitu. itu untuk yang uji dua sampel sampai sini ada yang boleh ditanyain dulu. Nah, gimana teman-teman untuk materi yang sekarang? Udah aman atau ada yang boleh ditanyain? Kalau aman biasa reaction-nya. kayaknya mereka mulai pusing Devan. Mulai pusing nggak apa-apa. Abis ini kita masuk ANOVA pakai Excel. Jadi agak nggak terlalu banyak rumusnya. Nah, gitu. Kayaknya lanjut aja Devan. Oke, lanjut aja. Oke, kalau gitu yang untuk yang ANOVA bakal dilanjutin sama Jess. ini mau aku bantu share screen atau mau dari kamu Jess? Balik dari aku aja kan? Oke, aku stop ya. Sebelumnya share screen aku udah kelihatan belum? Udah. Oke, nah sekarang tuh ANOVA. ANOVA tuh atau analisis variansi. Tujuannya itu kita buat ngetahuin ada rata-rata ngasih dari 3 atau lebih grup. Nah, ANOVA tuh ada 2. Ada F-test sama ada Tuki Kramer. Nah, kalau yang F-test tuh ada H0, Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. Berarti nggak ada perbedaan. Nah, kalau H1 itu berarti ada perbedaan. Mungkin kita langsung masuk ke contoh soalnya aja. Nah, disini tuh ada 3 sistem. Diketahuin 3 sistem nih dari soal. Nah, kalau misalkan ya F-test biasa doang, kita tuh cuman ngebandingin si F-stat sama F-create-nya doang. Caranya itu ke data, pilih data analisis, terus pilih ANOVA single vector, udah gitu di-okein aja. Terus di-block datanya dari yang sistem 1 sampai ini, pokoknya semua datanya di-block. Terus labels-nya jangan lupa di-checklist karena kan kita nge-blocknya dari yang tulisannya juga. Nah, terus disini alphanya. Nah, soalnya itu disini diketahuin signifikasinya 5%. Nah, berarti sesuai soal berarti kita isi alphanya 0,05. Nah, udah kayak gitu. Outputnya kalian bebas pilih di mana aja. Disini misalkan. Disini. Nah, udah gitu keluar kan. Nah, ini tuh yang ini tuh namanya F-stat. Kalau yang ini tuh F-create. Nah, kalau misalkan di soalnya tuh ditanya kesimpulan mana yang bener. Nah, kalian tinggal bandingin aja F-stat sama F-create-nya. Kalau misalkan F-stat-nya ini, yang ini lebih gede daripada F-create, berarti kita tolak H0. Kalau H0-nya ditolak, berarti ada perbedaan. Jadi, kesimpulannya itu ada perbedaan dari ketiga sistem itu. Nah, kalau misalkan kasusnya, misalkan ini lebih kecil, berarti diterima dong H0-nya. Berarti nggak ada perbedaan dari ketiga sistem itu. Kalau untuk F-test kayak gitu. Nah, Tuki Kramer. Nah, kalau Tuki Kramer itu, ini soal kuis aku. Jadi, ada soal kayak gini. Seorang manajer toko sedang membandingkan perilaku belanja dari para pemilik kartu. Kredit bank abadi, bank brilliant, bank cemerlang. Nah, dari sini tuh, dari kalimat pertama, kita udah bisa simpulin. Berarti, ada tiga. C itu banyaknya variable gitu. Jadi, ada tiga bank kan. Berarti, C-nya itu ada tiga. Dari masing-masing nasabah kartu kredit, diambil sampel sebanyak empat pengguna. Berarti, ini tuh N. Dari setiap bank ini, ada empat pengguna. Berarti N. Terus, tingkat signifikasinya satu persen. Berarti, alfanya satu persen. Terus, ada data per banknya ada kayak gini. Nah, kalau misalkan dapat soal kayak gini, kalian langsung masukin aja, si data ini disalin lagi ke Excel kayak gini. Udah gitu. Cara keduanya, kalian cari rata-rata dari setiap bank ini. Caranya, tinggal dipakai average. Rumus Excel, average, terus di-block datanya. Dapet nih, X bar. Ini tuh X bar. Nah, udah kayak gitu. Kita mau cari, sebenarnya, kita pakai ini, pakai ANOVA ini, buat, kita cuma mau tahu MSW-nya itu berapa sih, buat nyari critical range. Caranya sama, tinggal ke data, data analisis, terus ANOVA single vector. Nah, jangan lupa di-input range-nya. Nah, X bar-nya gak usah ikut di-block, jadi, cuma segini aja datanya. Terus, label in the first row-nya di checklist, sama alphanya. Nah, ini, kalian jangan salah isi, alphanya tuh kan tadi 1%, berarti 0,01. Terus, output-nya, kalian isi di mana aja, ini bebas. Di sini, misalkan. Nah, oke, udah gitu, kalian tandain nih, yang kita mau ambil dari si data ini tuh, cuma si MSW-nya doang. Nah, udah kayak gitu. Setelah udah cari X bar, udah dihitung pakai data analisis. Nah, kita simpulin nih, data-data yang diketahuin di soal. Diketahuin kan alphanya 1% nih, dari soal. Tingkat signifikasi 1%, berarti alphanya 1%. C, C itu, ada 3, berapa variable sih? Di sini kan ada 3 bank, berarti C-nya itu 3. Nah, gitu N. N itu didapatnya dari, 4 kali 3. 4 tuh, 4 sampel, terus ada 3 bank. Jadi, ada 12 N-nya. Terus, N-C. N-C ini tinggal kalian kurangin aja, 12 dikurangin 3, dapat 9. Terus, N-J. N-J itu, di setiap bank nih, ada berapa variable sih? Ada 4 kan? Berarti 4. Ini diketahuin juga di soal. Ada 4 pengguna. Nah, udah nih, data-datanya udah kekumpul semua. Sekarang, kita baru step pertama. Step pertama itu, kita kurang-kurangin nih, si X bar yang tadi udah kita hitung, di pertama. Kita kurangin X bar bank abadi, dikurang bank brilliant, bank abadi dikurang bank cemerlang, terus bank brilliant dikurang bank cemerlang. Nah, tapi perlu kalian ingat, kalau di sini tuh, dia nggak boleh ada negatif. Jadi, kita pakai rumus Excel, yaitu ABS atau Absolute. Nah, di sini tuh berarti step satu, nggak boleh ada minus. Kalau minus, udah pasti salah. Jadi, nggak boleh ada minus. Pokoknya, kalian pakai rumus Excel, ingat pakai yang Absolute atau ABS gitu. Dikurang-kurangin X bar-nya, ini kurang ini, ini kurang ini, terus ini kurang ini. Nah, udah dapet nih, angka-angkanya. Step 2, kita tuh harus cari Qalpha. Qalpha-nya didapet dari mana? Sebenarnya ada 2 cara. Yang pertama itu, dari F-distribution table, sama ada satu website, yang namanya tuh, Tuki Q Calculator. Nah, di sini. Nah, ini tuh buat cari Qalpha-nya. Kalian tuh gampang banget di sini, tinggal masukin C. C-nya itu berapa tadi? Kan 3. Ada 3 bank kan? N min C, N-nya ada 12, kurangi 3, berarti ada 9. N min C-nya. Ini ada juga di Excel tadi, di data yang udah kita rangkum. Udah gitu tinggal calculate create. Nah, karena di soal kita tuh, tingkat signifikasinya 1%, berarti kita ambil yang 5,43. Nah, berarti tinggal kita masukin aja. 5,43 di sini nih, Qalpha-nya. Nah, udah kayak gitu, step 3. Nah, kita cari critical range. Critical range itu rumusnya ini, yang Qalpha, akar MSW per 2, dalam kurung 1 per NJ, tambah 1 per NJ komplement. Nah, di sini MSW, MSW, itu bakal dipakai, di sini yang aku bilang, buat nyari critical range. Nah, ini rumusnya, MSW per 2, ini udah aku bikin dulu, supaya lebih enak gitu. Tinggal kita masukin ke, critical range-nya, F20, Qalpha, yang tadi udah kita hitung, dikali akar, SQRT, ini MSW per 2, dalam kurung, 1 per NJ, tambah 1 per NJ komplement. Nah, kayak gitu, dapet critical range-nya segini nih, 27,2328. Nah, di step keempat, kita udah bisa narik kesimpulan nih. Kita bandingin, si critical range ini, sama step 1 ini. Nah, karena yang ini, yang X bar brilliant, sama X bar cemerlang ini, dia hasilnya 49,25. Lebih gede kan, dari critical range. Nah, karena dia lebih gede dari critical range, maka, ada perbedaan dari, bank brilliant, sama bank cemerlang. Nah, gimana kalau misalkan, yang ini juga 40 gitu, X bar abadi, sama X bar brilliant, lebih gede. Berarti kesimpulannya, terdapat perbedaan, antara, bank brilliant, bank cemerlang, sama, bank abadi, dan bank brilliant. Berarti, di sini kita bisa simpulin, kalau jawaban yang benarnya itu, yang bank brilliant, sama yang bank cemerlang berbeda. Jawabannya itu C. untuk ANOVA, kayak gitu. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya, guys? Kalau misalkan, nggak ada, boleh kasih jimpulnya, biar kita bisa lanjut, ke materi selanjutnya. Nggak paham belum? Tadi kan, ada beberapa, pakaian musuh Excel ya, sama tadi juga ada yang ke, apa namanya, kalkulator. Itu, QQ kalkulator. Mungkin nanti aku share aja linknya di, oke. Thank you, Jess. Teman-teman semua aman? Oke, sepertinya aman, boleh dilanjut. Oke, sekarang kita masuk ke regresi. Nah, regresi itu ada dua, ada regresi linear, sama ada regresi berganda. Nah, di regresi ini, ada namanya variable independent, sama dependent. Nah, variable independent, atau nama lainnya variable mandiri, atau bebas, ini tuh biasa disimbolin sama X, atau dia itu variable yang mempengaruhi. Contohnya tuh bisa tinggi, berat, kuantitas, pokoknya dia tuh mempengaruhi Y. Nah, ada juga variable dependent, yaitu bergantung. Y, ini tuh nilai yang dipengaruhi. Contohnya bisa harga, penjualan, pembelian, pokoknya dipengaruhi sama si X ini. Nah, untuk persamaannya sendiri, ada YI sama dengan B0, ditambah B1, kali X1. Nah, ini juga pakai Excel, sama kayak ANOVA tadi. Nah, contohnya itu yang regresi sederhana. Ini. Nah, kalau betulan di soal ini tuh dikasih tahu kan X sama Y-nya, jadi gampang gitu, nggak usah nyimpulin sendiri. Nah, terus, kalian tinggal ke data, data analisis, pilih yang regression, terus di-okein aja. Ini di-input Y-nya, ini Y-nya. Terus di-input juga X-nya. Nah, udah gitu labelnya jangan lupa di checklist, terus outputnya, kayak tadi, bebas kalian pilihnya di mana aja. Nah, di-okein. Nah, di sini tuh soalnya, tentukan harga suatu mobil yang berusia 10 tahun. Nah, berarti kalau misalkan kalian nggak mau pusing-pusing nih, nentuin, mana si X, mana Y, mana yang mempengaruhi sama dipengaruhi, gampangnya tuh kayak gini. Tentukan harga, berarti ini yang mau diprediksi kan, yang mau kita forecast nih, si harga ini. Nah, ini tuh udah pasti Y. Sedangkan kalau misalkan yang diketahui nih, yang berusia 10 tahun, nah ini tuh, X. Jadi, kalau misalkan yang kita forecast tuh pasti Y, yang tentukan harga, atau tentukan penjualan, nah itu tuh udah pasti Y. Sedangkan kalau misalkan yang berusia 10 tahun, blablabla, itu udah pasti jadi X. Nah, udah kayak gitu. Dapet nih segini. Nah, yang kita pakai tuh cuman yang koefisiennya doang, buat ngejawab di soal ini. Tadi kan ditanya, tentukan harga mobil saat berusia 10 tahun. Berarti, tinggal rumusnya koefisien yang ini, yang intercept ini, ditambah si ini, yang 16,5190, dikali 10. Nih, yang ini rumusnya. 10 tuh dari soal tergantung. Misalkan, mau 20 tahun, berarti kalian kalinya sama 20. Jadi, nggak selalu 10 gitu. Nah, udah kayak gitu, dapet nih, 168,00. Nah, tapi disini dia mintanya harga. Nah, disini diketahui disoalkan harganya 100. Jangan lupa, dikali 100. Baru dapet, harga mobil saat dia berusia 10 tahun, harganya tuh, berarti, 16,800. Kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, kita lanjut ke regresi berganda. Sebenernya sama, sama regresi sederhana, cuman kalau regresi berganda itu, yaitu ada, X-nya ada 2. Jadi, variable yang mempengaruhnya itu ada 2. Nah, contohnya kayak gini. Nah, di soal ini tuh, ditanya, ini kan ditanya, dari ketiga variable tersebut, tentukan variable bebas dan tak bebasnya. Nah, berarti, kalian bisa narik kesimpulan doang disini, kalau misalkan rata-rata, laju pertumbuhan penduduk, sama jumlah penduduk miskin ini, dipengaruhi sama jumlah tenaga kesehatan. Sebenernya ini, dikasih tahu juga sih di soal nih. Misalkan, ingin dianalisis, apakah rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, dan jumlah penduduk miskin, memengaruhi jumlah tenaga kesehatan. Berarti, yang dipengaruhi ini tuh, jumlah tenaga kesehatan kan. Berarti ini tuh, kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, berarti bisa dijawab dari soal ini, variable bebasnya adalah, rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun, dan jumlah penduduk miskin. Sedangkan, variable tak bebasnya, berarti jumlah tenaga kesehatan. Nah, di sini, hitung nilai R2, adjusted R2, significance F, dan koefisien dari jumlah penduduk miskin. Kayak gitu, kalian tinggal sama kayak tadi, ke data, data analisis, terus regulation, terus Y-nya, Y-nya berarti yang ini, di blok aja sampai bawah, ke sini, udah kayak gitu, X-nya, nah karena ini X-nya 2, berarti kita bloknya 2 juga, sampai bawah sini. terus label-nya jangan lupa di checklist, terus outputnya, outputnya di sini, terus tinggal di okein aja. Nah, di sini dapet R2-nya berarti segini, nah ini tuh udah langsung jawaban gitu loh, R2, terus adjusted R2, terus ini significance F, sama koefisien dari jumlah penduduk miskin, berarti yang ini. nah kayak gitu, terus kalau misalkan nih, ditanya, nah kayak gini, berdasarkan persamaan regresi tersebut, jika biaya iklan televisi adalah 6,5, dan biaya iklan media masa adalah 2,5, maka berapa hasil, hasil penjualan? Nah, sama kayak tadi, ke data-data analisis regression, terus kalian blok si X sama Y-nya. Nih, ini kan ditanya nih, berapa persamaan regresi tersebut, jika biaya iklan televisi adalah 6,5, berarti ini tuh udah pasti X, karena diketahui nih, ditanya 0,5, dan biaya iklan media masa adalah 2,5, berarti ini juga X. Maka berapa hasil penjualan? Ini yang mau di forecast kan, yang mau kita prediksi hasil penjualannya, berarti ini Y, kayak gitu. Sama kayak tadi, udah dapet nih si koefisiennya, tinggal masukin aja ke rumus, rumusnya itu yang intercept ini, ditambah biaya iklan televisi, yang ini koefisien biaya iklan televisi, dikali 6,5, 6,5 ini dari soal yang ditanyanya, ditambah biaya iklan di media masa, koefisiennya, dikaliin 2,5, hasilnya dapet 99,6031. Terus kalau ditanya R kuadratnya, tinggal dari sini aja, dapet 0,43227. Kayak gitu. Ada yang mau nanya mungkin? Nah, gimana teman-teman? Udah mulai pusing, tapi kalau misalkan regresi ini, tinggal rumus aja ya, berarti tadi tinggal ke data, kita naris, langsung keluar semua, yaitu tabel-tabelnya, tinggal dicari aja apa yang ditanya. Gitu ya, Jess ya? Iya, benar-benar banget, tinggal nentuin variable X sama Y-nya, jangan salah aja. Nah, gitu teman-teman, untuk yang regresi, gimana? Teman? Oke, lanjut Jess. Oke, mungkin bisa dilanjut ke Fania, pembahasan soal uji sampel, sama selang kepercayaan. Oke, thank you Jess. Udah jelasin, ANOVA sama regresi. Sekarang aku lanjut ke selang kepercayaan lagi ya. Wait. Aku share screen dulu, bentar. Oke. Apakah udah kelihatan? Sudah. Oke, jadi setelah tadi belajar ANOVA sama regresi, kita mundur lagi ya. Kita belajar selang kepercayaan. Oke, untuk nomor satu, ini manajer dari suatu toko hewan peliharaan, dia pengen analisis karakteristik dari pelanggan tokonya. Secara khusus, manajer tersebut fokus pada dua variable, yaitu ada uang yang dihabiskan oleh pelanggan di toko, ini yang fokus yang pertama, terus sama banyaknya hewan peliharaan yang dimiliki oleh pelanggan. Nah, terus hasil yang diperoleh dari survei terhadap 70 pelanggan secara acak adalah ini. Ini info ya, guys. Ini belum pertanyaannya. Jadi, untuk rata-rata uang yang dihabiskan oleh pelanggan di toko tersebut adalah 21,34 dolar dengan standar deviasinya segini. Terus ada sebanyak 37 pelanggan yang hanya punya satu ekor anjing, terus ada 26 pelanggan yang hanya punya satu ekor kucing, sama ada 7 pelanggan yang punya lebih dari satu ekor anjing dan atau kucing. Soalnya, tentukan estimasi selang kepercayaan 90% untuk rata-rata uang yang dihabiskan seluruh pelanggan pada toko tersebut, sama tentuin juga estimasi selang kepercayaan 95% untuk proporsi. Oke, kita yang pertama dulu aja, yang 90%. Ini untuk rata-rata ya. Ini aku highlight. Ini yang rata-rata, yang 95% ini, ini proporsi. Jadi, yang mentuhin begininya tuh ada dari soal gitu. Oke, kalau untuk yang pertama, berarti kan tadi X bar-nya 21,34. Rata-ratanya kan. Ini X bar. Terus ini S. Kenapa S? Soalnya ini tuh dia bukan populasi, tapi dari sampel. Soalnya kan dia hasil yang diperoleh dari survei terhadap 70 pelanggan. Which is, ini bukan populasi, tapi ini sampel. Oke, maaf. Jadi, intinya ini pakai yang student T berarti. Kalau gitu. maaf, yang S maksudnya. Jadi, X bar tinggal dimasukin, 21,34 plus minus. Ini angkanya dapet dari yang tadi tabel. Yang tabel ini. Tabel yang benar. Yang ini. Karena tadi 90%, jadi yang pakai yang ini. 1,645. Tinggal dimasukin aja. Dikali S per akar N. Ketemu untuk batas atas sama, batas bawah sama batas atasnya. Nanti kalau misalnya ditanya kesimpulan, kalian tinggal masukin aja. Misalnya kayak gini. 90% yakin kalau rata-rata uang yang dihabiskan seluruh pelanggan di toko tersebut, itu ada di kisaran 19,52 dolar sampai 23,15 dolar. Untuk yang satunya, yang ini. Estimasi selang kepercayaan 95% untuk proporsi. Berarti kita harus tentuin dulu dong proporsinya berapa P-nya. Ini dapet 37 per 70 dari mana? Dari, tadi kan dia pengen carinya yang hanya punya satu ekor anjing kan. Sedangkan dari data yang pelanggan yang cuma punya satu ekor anjing itu hanya 37 pelanggan dari 70. Berarti P-nya 37 per 70. Dan untuk cari CI-nya, selangkah percayaannya tinggal masukin rumus aja. Yang ini. Yang tadi kalau di modul itu yang ini. Yang rumus ini. Tinggal dimasukin aja. Ketemu batas bawah sama batas atasnya ini. Dan bisa disimpulin, 95% yakin bahwa proporsi pelanggan yang hanya memiliki satu ekor anjing itu berada di antara, ini boleh dijadikan persen aja, berarti antara 41% sampai 64%. Sampai nomor satu, ada yang mau ditanyain dulu kah? Atau ada yang kurang jelas? Gimana guys? Aman, fam. Oke, masih aman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebuah bank yang terletak di pinggiran kota ingin menurunkan waktu tunggu antrian. Diambil 15 sampel acak, datanya ini sebagai berikut. Jadi ini datanya 15 sampel dalam satuannya menit. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah terbukti bahwa rata-rata populasi waktu menunggu lebih kecil dari 5 menit? Ini berarti bukan nanyain proporsi ya. Berarti ini yang masuknya rata-rata. Oke, tadi udah diketahui kan, n-nya berarti 15. Terus, ini kalian bisa cari untuk rata-ratanya. Kalau misalnya di Excel, tinggal masukin dulu datanya, terus sama dengan average, nanti bakal ketemu segini. Sama cari standar deviasinya, berarti kalau di Excel itu yang sama dengan stdev.s berarti. Untuk sampel. Nanti ketemu juga segini. Nah, ini rata-rata populasi waktu menunggu lebih kecil. Nah, ini ada kata-kata lebih kecilnya di sini. Berarti kalian gak bisa pakai yang two tail. Berarti antara yang one tail-nya yang tadi kalau digambar yang ini, bentar. Kita cari. Nah, ini. Berarti antara yang lower tail atau yang upper tail. Karena lebih kecil, berarti ini langsung otomatis masukin ke H1-nya. Jadi, mu kurang dari 5. Atau rata-rata waktu tunggunya lebih kecil dari 5. Dan untuk H0-nya yang lebih besar sama dengan 5. Berarti ini nanti masuknya ke yang ini berarti. Yang lower tail test. Yang si critical value-nya yang minus. Ini nanti. Di table-nya. Oke, berarti yang harus kalian lakuin setelah tentuin H0 sama H1-nya, cari T-table sama T-test. Untuk T-table-nya sendiri, ini dari T-alpha koma degree of freedom-nya. Ini kenapa gak per 2? Karena ini bukan kasus two tail. Kalau two tail kan ada di kiri sama kanan. Berarti harus T-alpha per 2 kan. Karena ini one tail, jadi T-alpha aja. Jadi gak perlu dibagi 2 lagi. Koma degree of freedom-nya itu N-1. Jadi tadi kan N-nya 15. Berarti 15-1. 14. Ini kalian tinggal cari dari yang tabel yang tadi di awal student T. Oh ini. Nanti kalian cari tadi tingkat signifikansinya tadi berapa? 5 persen. Berarti yang 0,05. Terus pilih yang 14. Nanti tinggal ketemu berapa. Tinggal masukin sini. Nanti cari juga T-test-nya. tadi yang udah ditetahui tinggal dimasuk-masukin. Terus biar lebih kebayang H0-nya diterima atau enggak-nya kalian coba sambil gambar aja. Berarti kan tadi karena yang lower tail yang critical value-nya yang min berarti kalian tinggal masukin ini tinggal tambahin min aja. Min 1,761. Sedangkan hasil T-test yang kita dapet di angka segini. berarti kan ini agak lebih kecil ada di sini. Enggak ada di daerah penolakan. Berarti H0-nya diterima. Terus jangan lupa disimpulin juga terakhirnya berarti karena H0-nya diterima berarti rata-rata waktu tunggunya tuh enggak lebih kecil dari 5 menit. Atau kata lainnya lebih besar atau sama dengan 5 menit. begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu kah? Udah paham atau ada yang mau gitu guys? Kalau udah paham aku boleh minta jempol ya enggak? paham Faham boleh lanjut Oke ini masuk ke soal yang ketiga ini kita baca dulu ya soalnya sebuah studi dimaksudkan untuk melihat perbedaan kadar trombosit perbedaan melihat perbedaan ini kita merahin dulu kadar trombosit dalam darah sebelum dan sesudah ingat ada kata-kata sebelum dan sesudah sampel darah diambil dari 5 orang sebelum dan sesudah orang-orang tersebut merokok yaitu ini datanya jadi ingat ini ini udah ada 2 data nih dan ada kata-kata sebelum dan sesudah berarti ini masuknya ke uji 2 sampel yang paired different test terus dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% hitung nilai kritis dari data tersebut dan nilai uji statistiknya kesimpulan apa yang dapat diperoleh nah ini kalau kita lihat tadi dari modulnya yang untuk uji 2 sampel yang paired difference berarti kan kalian harus nih kalian harus tentuin dulu selisihnya kan ini berarti sama kalian harus tentuin dulu selisih masing-masingnya terus cari debarnya itu dari ini rumusnya yang ini tuh si jumlah keseluruhan selisihnya dibagi sama sampelnya ada berapa berarti ini min 21 dibagi 5 ketemu segini terus langkah berikutnya kalian harus cari juga standar deviasi pakai rumus yang ini tinggal dimasuk-masukin angkanya jadi ini yang min 2 ditambah ini dikodatin gitu seterusnya sampai yang data kelimanya dibagi sama n min 1 ketemu standar deviasinya 4,8166 terus ini karena soalnya uji hipotesis jangan lupa bikin h0 sama h1 karena tadi ditanya di soalnya cuma pengen lihat nih ada perbedaan enggak berarti itu masuknya yang pakai yang sama dengan berarti yang pakai yang two tail berarti berarti h0 itu yang sama dengan 0 yang h1 tidak sama dengan 0 terus kayak biasa kalian harus cari tstat sama ttablenya ini pakai umus yang di sini juga tstab ttable nah ini dibagi dua lagi karena tadi yang udah aku bilang perbedaan kan yang sama dengan berarti pakainya yang to tail karena to tail alphanya per 2 koma degree of freedom setelah ketemu biar lebih jelas lagi untuk jawabannya kalian gambarin aja di sini berarti kalau to tail batas nilai critical value nya ada di sebelah kiri sama di sebelah kanan ini berarti jangan lupa diminasin dari yang tadi ini terus kita lihat nih tstab yang tadi yang udah kita cari ini min 1,9 dia letaknya ada dimana oh ternyata gak ada di daerah kenolah kan berarti H0 nya diterima atau kalian jangan berhenti cuma di H0 diterima kalian harus bikin kesimpulan lagi berarti gak ada perbedaan kadar trombosit dalam darah sebelum dan sesudah merokok tapi kalau misalkan misalkan kalian cari misalnya ketemu tstab adanya di sebelah kiri sini atau malah di sebelah kanan berarti otomatis H0 nya ditolak dan untuk kesimpulannya berarti ada perbedaan ada perbedaan yang signifikan untuk kadar trombosit dalam darah sebelum dan sesudah merokok gitu sampai sini ada yang mau ditanyain kah gimana guys ada yang pusing ada yang bingung atau udah aman kalau misalkan aman kita bisa lanjut boleh minta jempol reaction oke aman oke karena sebenarnya untuk yang bagian aku untuk pembahasan soalnya udah beres tapi karena kita masih punya banyak waktu aku kembalikan lagi ke Jess dia mau bahas soal lagi soal yang regresi ya Jess ya kan mungkin aku mau nambahin sedikit soal quiz aku yang kemarin oke aku stop share dulu ya oke udah kelihatan belum kiranya sudah oke nah ini soal quiz aku yang kemarin kayak dikasih data Excel sebagai berikut terus berapakah persamaan regresinya pokoknya kalian ikutin rumus aja kayak koefisien intercept ini udah pasti di depan jadi Y sama dengan 285, 63, 2213 ini ditambah minus 0,6424 ini dikaliin X jadi jawabannya ini yang C kayak gitu terus soal quiz aku yang kedua tuh nih populasi suatu negara dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan kematian hal lain yang memengaruhi ialah perpindahan penduduk sebagai akibat dari migrasi nah faktor jumlah kematian ini merupakan variable dependent through or false nah disini kan udah jelas banget di soal populasi suatu negara berarti ini udah pasti Y karena dipengaruhi oleh nah disini udah sebenernya udah jelas banget dipengaruhi oleh jumlah kelahiran dan kematian berarti ini X terus hal lain yang memengaruhi lagi-lagi ini X jadi X tuh gak mungkin kalau misalkan di soal ini X nya tuh ada dua berarti jumlah kelahiran dan kematian sama perpindahan penduduk migrasi sedangkan populasi suatu negara ini adalah Y jadi jawabannya itu true kayak gitu tambahannya dari aku aku kembaliin lagi ke MC oke thank you Jocelyn dan Fania nah teman-teman sekarang udah waktunya Q&A dari teman-teman yang ada disini ada yang mau ditanyain gak nih dan kalau teman-teman kalau misalkan menanya boleh banget raise hand atau boleh langsung di kolom chat oke kayaknya pada malu-malu atau masih bingung gitu apa yang harus ditanyain kalau misalkan dari Fania sama Jason sendiri ada yang mau disampaikan lagi gak nih buat teman-teman yang ada disini apa ya kalau dari aku paling kalau kalau gak salah untuk yang kuas kali ini kan soalnya tuh 8 nomor ya kalau gak salah terus dan untuk soalnya itu gak cuma ada PG doang ada SI jadi kalau dari aku sih untuk soal SI itu kalian coba baca dulu aja kalau misalnya soalnya itu dalam uji sampel kalian coba analisis dulu aja dari soalnya itu dia masuknya ke uji hipotesis yang satu sampel atau justru yang kedua sampel gitu dan setelah udah nentuin itu misalnya kalau yang kayak tadi uji hipotesis dua sampel kalian juga harus cari tau nih dia masuknya ke yang independent sampel atau malah yang datanya tuh yang berhubungan yang kayak tadi sebelum sama sesudah terus jangan lupa untuk H0 sama H1 nya itu jangan lupa ditulis terus perhitungannya juga jangan lupa untuk rumusnya karena yang uji hipotesis itu gak bisa pakai rumus Excel jadi teliti aja sih ngitung disitunya terus untuk nentuin kesimpulannya juga jangan cuma sekedar H0 diterima atau H0 ditolak tapi coba lebih di apa ya lebih dijelasin aja gitu untuk kesimpulannya gitu biar lebih jelas juga gitu terus paling kalau untuk yang antara uji satu sampel sama dua sampel enggak yang tadi itu yang alpha yang dibagi dua yang two tail itu alphanya emang per dua tapi kalau misalnya yang one tail itu cukup alpha aja gitu soalnya kan one tail gitu dari namanya juga jadi enggak perlu dibagi dua lagi gitu terus apalagi ya dari aku kalau untuk yang pakai Excel tadi sebenarnya lebih ngebantu banget sih untuk cari si apa ya untuk lebih cari si jawabannya paling terliti aja di yang kayak tadi harus drag-dragnya gitu dan jangan lupa yang tadi ada kolom labelnya itu di checklist soalnya kan kita ada drag dari labelnya juga kan gitu kalau dari aku segitu sih mungkin dari Jess ada yang mau ditambah lagi Jess paling dari aku yang ANOVA yang Tuki Kramer menurut aku itu yang kemungkinan keluar kayak jangan lupa kalau di step 1 tuh gak mungkin ada nilai minus jadi kalian harus pakai rumus Excel nya tuh ABS jangan lupa itu sama paling di alphanya juga jangan kebalik gitu terus nanti mungkin aku bakal share link Tuki Q calculator sama tabel distribusi F nah kalian tuh tentuin aja enaknya buat nyari Q alphanya pakai yang mana dari aku gitu sih bener banget kalau yang kalau yang tadi Jess itu dia dari web kalau yang dari dosenku itu dia udah ngasih dalam PDF gitu jadi bisa langsung dilihat juga itu balik lagi ke kaliannya sih lebih prefer pakai yang mana gitu oke jadi tadi udah dikasih tips and triknya untuk nanti uas tapi sama Fanny dan Jesslyn oke sepertinya ini udah gak ada yang bertanya jadi kayaknya kita akhiri saja ya tapi teman-teman buat yang nanti tiba-tiba kepikiran pertanyaan oh iya ini aku mau nanya ini nanti boleh aja nih langsung tulis pertanyaannya di Google Docs yang akan dikirimin oleh Panitia jadi teman-teman Panitia boleh dikirimin nah itu dia jadi teman-teman yang mau nanya tapi gak mau nanya sekarang mungkin nanti boleh banget langsung di klik aja tuh yang udah dikirimin sama Melisa selain itu juga aku juga mengingetin buat teman-teman untuk isi form evaluasi yang akan dikirimkan juga di kolom chat dan nanti di akhir acara akan ada juga nih QR code-nya jadi teman-teman bisa langsung skam oke terima kasih Melisa dan aku juga mau infoin nih nanti basement tuh akan ada lagi di hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 yaitu mata kuliahnya AKB dan manajemen keuangan 2 jamnya sama jam 7 malam hingga 20.40 dan juga di hari Sabtu 18 Juni untuk mata kuliah pajak 1 dan pajak 2 jam 10 sampai jam 11.40 terima kasih teman-teman yang udah datang pada hari ini aku juga mau ucapin terima kasih buat Fanny buat Jesslyn udah meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya dan aku sebagai Manda sebagai MC hari ini mewakili seluruh penitian basement 2022 mengucapkan terima kasih dan sampai bertemu di basement selanjutnya bye-bye good luck uasnya